PEMBICARA 1 Praktek Pengabdian Masyarakat merupakan program unggulan dari Manbulungan yang sudah menjadi agenda tanggungan wajib di bulan Ramadan, khususnya untuk peserta didik kelas 11. Saat ini saya bersama dengan Bapak Ahmad Sofyan Hadi selaku kekuasaan penyukur pendidikan pelaksanaan Praktek Pengabdian Masyarakat. Baiklah Pak, saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan pelaksanaan PEMBICARA 1 dengan kamu sekarang? Untuk teknisnya kurang lebih hampir sama, cuma kita di tahun ini kita evaluasi, meningkatkan apa-apa yang sekiranya kurang di tahun lalu, kita pengen PEMBICARA 1 Tahun 2024 ini ada berapa titik lokasi pelaksanaan PEMBICARA 1? Tepuk titik lokasinya ada 24 titik lokasi, dari Tanjung Palas Timur, kemudian ada di Tanjung Palas Utara, ada Tanjung Palas Tengah di Sulek Warahayu, Tanjung Palas Barat, Marahilir, kemudian ada di Sekatak. Kalau untuk jumlah peserta di PEMBICARA 2 yang mengikuti PEMBICARA 2 tahun 2024 ini berapa? Untuk saat ini, sejak awal kita sampaikan, siswa di kelas 11 itu kita katakan sebagai calon untuk menjadi peserta, ada pun untuk saat ini dari 166 siswa yang melolos menjadi peserta PEMBICARA 2 tahun ini 161. Jadi ada 5 siswa yang dinyatakan belum memenuhi syarat, sehingga dia PEMBICARA 2 di tahun yang tahun depan. Kalau kendala itu apakah ada selama pelaksanaan PEMBICARA ini? Untuk kendalanya mungkin saat ini kemarin kurang lebih mungkin ini ya, surveinya ada kendala di antaranya memang dari pihak desa yang kita survei itu belum tidak membelikan jawaban pasti. Ini kita harus menunggu yang harus mengecek. Dan saat ini, saat ini yang kita temui di antaranya adalah kendala cuaca yang mungkin sering huja, sehingga dapat titik lokasi PEMBICARA 2 itu kita ada informasinya adalah banjir, sehingga moga-moga kita harapkan nanti di hari pemberangkatan akan baik-baik saja. Harapan Bapak kepada seluruh peserta yang mau mengikuti PEMBICARA 2? Harapan Bapak PEMBICARA 2 ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Yang pertama adalah sebagai praktik pengamalan, terutama ilmu keagamaan yang mereka, anak-anak man beri apa, terima di sekolah, baik itu dari anturannya, kemudian dari ilmu agama yang lain, dan juga dari kemampuan muhadronya tidak punya, dan juga harapan Bapak, anak-anak bisa membawa nama Baikman di tempat masing-masing, itu saja. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Acara pelupasan PPM berlangsung dengan lancar dan hikmat. Sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.